Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel saya, saya Pak Sultana Dan kali ini saya akan menginstall Windows 11 di laptop saya Saya menggunakan Asus A455LD Dan saya File ISO nya Saya simpan di press release yang kecil ini Ini sebenarnya Gede, karena casing nya rusak Duh banyak motor lagi Karena casing nya rusak Maka jadi sekecil ini Dan ini saya menggunakan Keyboard eksternal Karena keyboard saya itu Ada yang mati Karena di Kalau asus kan Booting nya menggunakan escape Dan masuk ke bios nya menggunakan F2 Maka Mati menggunakan eksternal Ini ya solusinya Dan kali ini kita Mulai langsung aja Kita nyalakan tombol power nya Dan kita langsung tekan escape Tekan dan maka Masuk ke menu Bios Saya menggunakan Ini nih Maka akan ada Tampilan seperti ini Kalian Ke Sandisk Karena OS nya disimpan di Sandisk ya OS Windows 11 nya Kita klik enter Tunggu sebentar Tunggu sebentar ya Kita klik Apa aja Saya biasanya Si escape Space Oke Maka Tunggu sebentar Oke Maka akan muncul Tampilan seperti ini Dan tunggu Process nya Sama halnya Kita menginstall Windows Windows sebelumnya Windows 10 Windows 8 Windows 7 Tapi ini hampir sama Seperti kita Menginstall Windows 10 Oke Kita Time in Format nya Kita Menggunakan Indonesia Karena kita Ada di Indonesia Kita langsung Ke Indonesia Mana I I I T Ke Indonesia Aduh Mana Sih Oh Itu Ini Ya Indonesia Dan Next Install Now Tunggu Process nya Juga Oke Maka Akan Muncul Tampilan Seperti Ini Ini Sebenarnya Sama Aja Windows Pilihan Ya Pilihan OS Ini Kalau OS Standar Kalian Harus Punya Lisensi Sendiri DLA Digital Lisensi Aktif Jadi Aktif Langsung Kalau Ini Aktifasinya Automatis Kalau Kalian Temus Nyal Kalau Masalah Gitu Ya Kalau Ada Salah Coba Tolong Terangkat Kalian Comment Ya Dan Saya Coba DLA Aja Biasanya Saya Ini DLA Digital Lisensi Aktifasi Aktifasi Aja Bukan Metal Maka Tunggu Prosesnya Maka Akan Ada Bacaan Seperti Ini Kalian Asep Aja Acep Gitu Gitu Terus Terus Gitu Verkast Install Windows Maka Partisinya Akan Seperti Ini Partisi File Saya Yang Di Backup Di Kalau Gak Salah D Pokoknya Kalian Harus Mengingat Ini Ini File Yang Udah Di Backup Dari Partisi C Ini Jangan Dihapus Karena Saya Data Penting Disini Kalau Buat File OS Di Antara Ini Satu Dua Tiga Sistem Primary Dan OM Kita Format Aja Ini Primary Windows Disimpan Di Primary Dan Ini Juga Format Ini Juga Format Dan Kita Simpan Windows Tunggu Proses Ininya Sampai Ke 100% Lumayan Lama Sih Kira Kiranya Antara 20 Menit Antara Setengah Jaman 30 Menitan Tergantung Dari Kapasitas Hardisk Kalian Kalian Kalau Nyimpan SSD Kalau Salah Akan Cepet Ya Karena Saya Menggunakan Hardisk Maka Agak Lama Mungkin Di Ini Saya Skip Aja Oke Barusan Sudah 100% Yang Proses Tadi Karena Saya Skip Biar Durasinya Tidak Terlalu Panjang Maka Akan Seperti Ini Tunggu Sebentar Juga Paling 5 Menitan Kita Skip Biar Biar Tidak Terlalu Panjang Oke Ini Bentar Lagi Mau Masuk Ke Proses Selanjutnya Tadi Sudah Sampai 80% Tadi Disininya Ada Persen Tunggu Aja Bentar Oke Setelah Menunggu Proses Yang Agak Panjang Dan Agak Lama Juga Tadi Proses Tadi Loading Yang Lama Dan Kalian Akan Tampilan Seperti Ini Untuk Windows 11 Ini Dimana Kalian Tinggal Indonesia Kita Cari Indonesia 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 Kita Tekan Tunggu Sebentar Juga Agak Lumayan Lama Terlalu Lama Ini Untuk Keyboard Nya US Aja Ya Skip Aja Ini Jika Ada Sinyal Wifi Kalian Konekan Saja Berhubung Ini Ada Sini Punya Orang Ya Saya Tau Sandinya Dan I Don't Have Internet Karena Kita Tidak Akses Internet Ya Continue Limited Setup Continue Tunggu Prosesnya Lagi Dan Dan Maka Akan Tambah Seperti Ini Kalian Tulis Saja Nama Isi Kalian Kita Coba Tulis Tutorial Tunggu 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 Maka akan Ketampilan seperti ini ya Terus kalian next ya Next Next Atau Asset Tunggu sebentar Prosesnya lumayan lama juga Maka akan ada tampilan lagi Getting ready for you Getting Things ready for you Masih lama ya Oke Ini windows 11 Sudah terinstall Tampilannya seperti ini ya Dan ini di tengah Ini ada Logo windowsnya disini Ini shirt Ini widget ya Kalau kalian bisa mengatur widget ya Ini jam Tanggal Dan informasi baterai Dan ini browser Ini recycle bin ya Maka seperti inilah tampilannya Dan kita lihat Ke explorenya ya Sama halnya Cuma Mungkin Mungkin ini Lebih indah Dan lebih berwarna Dan lebih Gimana ya Tipis-tipis gitu Kayak yang lebih Rapih Dan lebih Kotak-kotak Garis-garisnya gitu Lihat aja Ini untuk Local disk Dan ini Place disk Dan ini Yang tadi kita Nggak dihapus ya Oke Segitu aja guys Jangan lupa Kalian like Comment subscribe Di channel saya AC Patrultana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh